Hai hal yang kita ingin bahas kali ini adalah bagaimana menambah layanan tujuan mobil dan motor di tempat sampean Nah kalau tujuan mobil tempat motor tujuan motor mobil tempat sampean udah rame sudah banyak pelanggannya itu Alhamdulillah dan saya suka ikut senang gitu ya Hai nah tapi kalau bagi teman-teman yang kuci mobil motornya baru pemula belum rame dan juga wah ini masih ada keraguan nih gimana nih gitu kan mau nambah apa lagi nih gitu kalau mau nambah counter HP terlalu mahal gitu kan mau nambah layanan yang lain nanti juga harus pakai uang lagi kan gitu Nah untuk mesin air power teman-teman ya untuk mesin air power itu sampean bisa menambah layanan yang gratis juga apa itu layanan nambah cuci karpet nah karpet tuh banyak sekali temen-temen dan bahkan di tempat saya ini karpet-karpet hijau seperti ini ya sering kotor karpet rumah karpet ruang tamu karpet belakang karpet kamar tidur karpet ruang tengah atau dengan juga karpet masjid karpet musola tapi jangan lupa ya sambil sedekah ya kalau karpet masjid itu ya bayarnya suka rela aja terserah mereka mau bayar berapa yang penting sampai punya kerjaan toh punya garapan punya kerjaan dapat hasil juga bisa karpet musola ini kan mau tahun baru banyak orang yang bersih-bersih tawarkan ke mereka media sosial Facebook Instagram YouTube status WhatsApp gitu ya banyak sekali media untuk menawarkan contohnya cuci karpet bayarnya suka rela Nah itu terus terang aja jadi yang penting itu sampai bisa banyak kerjaan dulu kan bisa dapat hasil tanpa modal juga kan nanti semprotnya pakai air power digantung di atas pakai perol atas itu lihat semprot kemudian disedot pakai bakum cleaner bisa seperti saya 3200 itu beratnya kalau luar Jawa itu kan biasanya tambah packing menjadi 36 kilo dan nah ini adalah 6232 cek tarif berapa dia nah ini 463 itu untuk pare-pare Sulawesi Selatan ya itu aja masih dapat subsidi ongkir Rp100.000 nah supaya kita pengirim dari Jakarta kita ke mana ya Aceh Aceh Bandar Aceh beratnya tetap nah kita tinggal 9651 9651 cek tarif dari Jakarta ke Aceh 309060 masih dapat subsidi ongkir Rp100.000 berarti tinggal cuma 200 kan jadi gitu teman-teman kemungkinan yang multi-pro itu juga seperti itu nah selain cuci karpet rumah karpet masjid karpet musola sampai juga bisa menyediakan jasa cuci sofa cuci kursi bersihkan kursi ruang tamu sofa ruang tamu sofa depan TV tapi caranya beda ya teman-temannya kalau cuci sofa itu itu tidak dihimpasai semua cukup dilap-lap pakai alproposier cleaner nanti dilap kemudian sedot pakai 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 vakum cleaner terbasah keringan bisa berapa sih janya mas kalau cuci sofa itu berapa itu biasanya tidak kurang dari 70.000 untuk sofa kan ada berapa setnya kan ada panjang lebar tapi satu set itu kan sofa banyak mungkin berapa meter yang gitu ya sama juga karpet juga sama per meter itu hitungannya ada yang 2000-3000 tapi kalau untuk karpet masjid karpet musola karpet masjid karpet musola itu ya terserah sampai yang mau mau bayarnya sukarela mau per meternya 1000 2000 atau apa tikar jasa cuci tikar-tikar itu juga banyak tikar-tikar kalau tempat saya itu tikar banyak sekali tikar rumah tikar apa kemudian juga jasa cuci alat pendakian ini belakang saya itu kenal pendakian sepatu tenda matras SP jaket banyak sekali ya itu teman-teman saya lihat kan tuh nah itu ya kan itu itu baru sebagian yang sebagian di luar ya sebagian di luar karena di dalam gendak muat terus di luar aja dan juga mesin-mesin ini tidak hanya satu yang sebagian ada di situ ada di luar katanya tidak masukkan ke rumah tapi ya tidak biasa ada yang hilang kendak dimasukkan ke rumah nah kemudian jasa apalagi mas jasa bersihkan tembok atau apa itu ya patung ya kok patung sih tembok-tembok pokoknya yang bentuknya itu tembok atau cor seperti patung seperti rumah fondasi rumah kemudian tembok rumah tembok pagar tembok apalagi ini banyak sekali teman-teman yang bisa sampai untuk layani begitu dengan mesin air power itu bisa digunakan untuk apa saja kemudian yang keempat jasa cuci kandang sapi atau kandang ayam atau kandang kerbau atau kandang kucing kandang babi kandang apa saja nah mengapa dengan semprotan tinggi ini biasanya kalau kandang ayam itu setiap tiga bulan atau empat bulan itu kan ayamnya diganti atau apa ayam potong itu kan dibersihkan dulu disinfektan disinfektan itu sampai juga bisa menggunakan disinfektan yang uap seperti yang saya review kemarin itu disinfektan uap dan pakai listrik jadi bentuknya asap ya asap atau uap dimana kuman-kuman itu nanti akan mati dan akan bersih bakteri-bakteri mati semua jadi dengan alat-alat yang sederhana selain mesin air power untuk cuci mobil motor sampai juga mau jika mau melengkapi itu adalah vakum cleaner yang elektrik ya kok saya pakai multi Pro harganya relatif murah bisa sedot basah dan sedot kering ya kemudian sampai juga bisa melengkapi dengan mesin disinfektan itu uap yang listriknya itu jasad 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 itulah yang sampai menjalankan bahwa kok kok ke salon mobil terlalu jauh masih modal banyak sekali ya udah pakai yang gratis-gratis aja bersihkan rumah bersihkan halaman rumah bersihkan tanah-taman rumah kemudian apalagi bersihkan tembok pagar tembok rumah jasa cuci alat pedagian gunung jasa cuci tenda cuci karpet cuci tikar sebenarnya apa saja bisa cuman perlu digali perlu di cara mempromosikannya ya Bagaimana cara mempromosikannya teman-teman itu sebenarnya mudah juga tinggal buat di foto terus dikasih tulisan gitu jasa cuci tikar cuci karpet masjid musola bayarnya sukarela diantar ke tempat atau dijemput biaya jemput 10.000 dan sebagainya biaya antar jemput 15.000 jadi itu tergantung sampean gitu kalau saya itu sering kadang nge-share di Facebook aja itu banyak yang tanya-tanya itu saya cuman iseng-iseng aja di Facebook nge-share jasa kita cuci apa namanya tikar karpet atau karpet masjid bayarnya sukarela karpet masjid bayarnya bayarnya apa namanya sukarela gitu ya diantar ke tempat sampean tempat saya bisa itu ada aja ada ada yang ada yang mau gitu apalagi kalau sampean itu mau menginformasikan membuat brosur dan sebagainya pasti banyak sekali yang datang cuma selama ini mungkin ya mungkin ini semoga berbaca ini saya salah selama ini teman-teman atau kawan-kawan yang belum apa jasanya itu cuman fokus di tujimotor tujimobil kalau itu sudah ramai tidak masalah tapi kalau masih sepi masih merintis itu harus banyak varian variasi layanan gitu loh jadi ini itu itu yang penting itu sampean yang penting sampean itu mau bekerja keras gitu kalau maunya cuma nunggu aja dapat hasil ya dimana enggak ada gimana enggak ada kecuali sampean kerja kantor manajer gitu ya atau apa jadi begini iman saya adalah begini ketika sampai sudah mau membuka usaha cucian motor itu harus dipikirkan adalah apa yang bisa sampean berikan pada pelanggan variasi atau service layanan apa yang bisa sampean berikan jangan hanya fokus lah cuci motor untungnya 10.000 cuci mobil untuk 30.000 itu aja kalau ya kalau laris kalau enggak kan sampean kepikiran lagi wah nanti gimana ini belum sampo nya belum listriknya belum tenaganya tapi kalau layanan yang lain itu kan semakin ringan cari yang lebih ringan yang lebih mudah yang lebih menghasilkan maksudnya begini dengan layanan gratis pakai mesin air power bisa tapi pekerjaan itu lebih mudah dan menghasilkan jadi sampean bisa mendapatkan beberapa hasil dari cuci mobil cuci motor jasa cuci karpet cuci sofa cuci tikar cuci alat pendakian alat gunung jasa bersihkan rumah jasa bersihkan apa namanya kolongan mobil jasa bersihkan halaman rumah kemudian cuci apa lagi cuci jasa cuci karpet yang besar-besar atau kandang ayam kandang sapi jasa bersihkan desinfektan kandang sapi kandang ayam itu disampaian mulai mulai bergerak ke sana sebelum nanti kedahuluan yang lain dan harus kalau perlu buat grosor gitu ujak layanan jasa cleaning cleaning apa cuci mobil cuci motor cuci kolongan mobil jasa bersihkan kandang ayam kandang babi kandang ya kandang sapi jasa bersihkan disinfektan kandang sapi disinfektan kandang ayam cuci karpet masjid karpet rumahan karpet karpet musola dan sebagainya jadi harus dibuat layanan-layanan yang banyak jangan cuma satu aja harus banyak idenya apa digali sendiri yang dibutuhkan di sana apa apa yang mereka solusi yang bisa sampean solusi yang bisa sampean berikan kepada mereka itu apa gitu ya mungkin bersihkan masjid juga bisa bersihkan musola juga bisa nah musola musola itu sekarang ini banyak rumah-rumah pribadi yang punya musola perlu dibersihkan sampean arah ke sana tawarkan pakai brosur pakai apa banner digital pakai brosur dicetak ya jasa cuci jasa cleaning masjid cleaning musola jasa cleaning ini dan itu cleaning rumah-rumah ini perlu dibersihkan semua temen-temen nah kalau sampean bisa tahu seperti saya ya satu keluarga itu ada tuh lima enam lima sampai tujuh orang dan setiap hari makan nyemil minum dan sebagainya itu juga jasa penata jasa penataan jasa penataan meja kursi rumah atau dekorasi rumah atau apa saja kemudian jasa apa itu intinya berbentuk jasa jadi kalau seandainya sampean punya karyawan itu seandainya pekerjaan cuci mobil itu belum rame maka sampean bisa apa namanya bisa mengarah ke sana untuk mendapatkan hasil yang lebih atau dengan jasa karyawan nanti bagi hasil kirim ke sana untuk bersihkan masjid ke sana bersihkan musola di sana bersihkan ini atau layanan itu berbentuk gratis juga bisa gratis tapi bayarnya tetap suka rela atau infak saja bisa bayarnya itu infak saja nah artinya apa untuk mendapatkan mendapatkan menarik simpati calon pelanggan atau calon customer yang pertama ketika buka usaha cucian mobil dan motor sampean harus menawarkan ditawarkan ditawarkan jasanya memberikan solusi kemudian banyak orang terbantu jangan fokusnya cuci motor aja di motor aja kalau cuci motor itu udah laris enggak papa tapi kalau sehari cuman lima gitu ya anda harus sampean harus banyak ide gitu ya nah ini ini saya kasih ide juga kan gratis idenya ini semoga bermanfaat buat mitra-mitra air power nggak usah berbanyak mengeluh nggak usah apa namanya mengeluh terus tapi cari ide gali idenya ditawarkan ke orang jasanya selama sampean sehat kuat makanya banyak dokoh ya sehat maka itulah yang diharapkan dan menjadi keberkahan nah itu teman-teman ya semoga bermanfaat jangan lupa subscribe like comment subscribe dan juga komentar di bawah atau bagi sampean yang mau mendapatkan mesin air power saat ini sudah di akhir Desember segera saja semoga nanti bisa kita kirim masih ada gitu ya teman-teman ya teman-teman ya jadi kalau saya kemarin saya kemarin kan bilang harus nekat-nekat itu maksudnya nekat dengan komitmen nekat dengan tanggung jawab dan nekat dengan kedisiplinan jadi sampai harus disiplin kalau buka jam 7 pagi atau jam 5 pagi tiap hari harus buka jam 5 pagi sampai malam harus disiplin gitu kalau nggak disiplin nggak bisa karena pelanggan itu maunya orang yang disiplin gitu ya itu teman-teman ya semoga bermanfaat ya solusi buat kawan-kawan mengusah seti mobil dan seti motor yang mengalami kesulitan dan lama dalam pengerjaan menuci motor dan tuji mobil pit deixa Andre Jangan lupa 3 tapi aku jangan lupa kamu leek aku jangan lupa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton